Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi sama aku Eliyikus Nidbanam, welcome back to my channel, ketemu lagi sama aku ya Nah, kali ini aku mau membahas atau sharingkan sesuatu khususnya TKW ya teman-teman, khususnya TKW Hongkong gitu Karena yang mau aku bahas kali ini, itu tuh masalah yang rahasia umum, masih udah banyak yang tau Tapi selalu menjadi ketakutan pada TKW, apalagi TKW yang baru masuk Hongkong atau yang udah lama disini Tapi dengan satu majikan, dia belum pernah ada masalah apa-apa gitu Itu alhamdulillah banget ya, disyukuri kita pemajikan seperti itu Nah, yang mau aku bahas itu apa? Yang mau aku bahas itu adalah soal interminit sama ngeblik Nah, disini nanti aku mau jelasin dan aku mau tunjukin ke kalian bagaimana sih bentuknya suat notis gitu Dan apa aja sih isinya, apa aja sih pertanyaan di dalamnya dan kita harus ngisirnya bagaimana, pakai bahasa apa gitu Nah, sekarang aku jelasin dulu interminit sama ngeblik, karena apa? Banyak, nggak banyak sih Ada sebagian yang nggak tau, walaupun ini udah dari zaman dulu udah ada gitu teman-teman Interminit itu artinya kita dipecat oleh majikan Jadi kita dipecat majikan yang nggak mau kita Nah, sedangkan ngeblik, kita yang mengundurkan diri Jadi kalau di Hongkong kita bisa dipecat, tapi kita juga bisa mengundurkan diri Jadi kita punya hak untuk mengundurkan diri gitu Nah, setelah itu, kalau apa namanya Notice, curat notice itu untuk yang misalnya kita mau keluar, tapi kita kan harus ngasih denda gitu ya Sama aja majikan juga kalau ngeluarin kita juga harus ngasih denda Tapi dengan cara di notice, maksudnya di notice itu dikasihkan surat Dikasih surat, apa, kayak tenggang waktu satu bulan Untuk biar, ini bisa majikan yang interminit kita Jadi majikan bisa berpikir dan mencari bantu lain Dan sedangkan buat kita yang mau mengundurkan diri Jadi kita bisa cari majikan lain, kita dapat tenggang waktu satu bulan Sama aja sebenarnya artinya teman-teman Nah, dan sedangkan kalau kita misalnya kita tuh di interminit Maksudnya dipecat, tapi langsung disuruh pergi Itu juga butuh notice Karena di imigrasi mereka butuh alasan kenapa di interminit Kenapa nggak cocok sama pembantu ini gitu Dan sama aja sebaliknya sama kita Kita juga kalau langsung mengundurkan diri Selain kita bayar, kita juga harus ada notice-nya juga yang harus dibutuhkan ke imigrasi Itu agent yang urus biasanya Nah, teman-teman sekarang langsung aja Kita apa namanya Bahas Kita sekarang Langsung aja aku tunjukin Bagaimana sih surat notice tersebut Nah, disini Pojok sini Ini nanti ada aku tulis Ini surat interminit teman-teman Bukan nge-break Ini interminit Masuknya interminit Ini yang majikan kasih ke pembantu gitu Hampir sama dalamnya Tapi Cuman Ya, hampir samalah dalamnya Yang penting Majikan yang kasih sama kita yang ngasih gitu Nah Ini yang surat Kita di interminit Maksudnya kita dipecat ya teman-teman Kita di interminit gitu Yang pojok kiri atas Pojok kanan atas Maksudnya salah Pojok kanan atas itu ada tanggal Jadi tetanggal Majikan ngasih surat ke kita gitu Nah, dan terus disini ada Bawahnya lagi Employment Contact Jadi Employment Contact Nomor Ini kontaknya lah gitu Nah, terus gitu Di bawah kiri itu ada kotaan Nah Name of Employer Itu namanya majikan Gitu Terus Sebelahnya itu ada Nomor Hong Kong ID majikan Itu dia nulis Karena kan Ini kita di interminit gitu Nah, dan ini tadi yang di atas kanan Tadi kan Employment Contact Nomor Itu Nomor kontak Apa Kontrak kerja kita Employment Contract Number Itu nomor Kontrak kerja kita itu dia yang ngisi Karena Dia yang interminit kita Kalau misalnya kita yang keluar Otomatis kita yang ngisi gitu Nah, terus Di bawahnya Namanya dia Tadi itu ada Alamat Itu alamatnya dia teman-teman Nah, terus ada Bawahnya lagi Address ya Terus di bawahnya address itu ada The Time Contact Telephone Number Itu nomor Nomor teleponnya dia gitu Nah, terus Di bawah kota yang lagi Nah, itu Kita yang ngisi Namanya disini Employees Information Yang tadi Employer pake R Yang di bawahnya Employee gak pake R Jadi pake I sama S Gitu aja Karena aku Aku kasih translate Kenapa teman-teman Aku kasih translate Kenapa teman-teman Karena Ada juga dari sebagian Gak banyak sih Yang gak tau Bahasa Inggris Taunya bahasa Kantonis Tapi bahasa Inggris gak tau Kalau tau bahasa Kantonis Belum tentu Bisa tau Tulisannya yang tulisan Apa Pager Ya kan Nah Aku gak nyepelein Gak bisa bahasa Inggris Tapi ada sebagian Karena teman aku sendiri Juga ada Terus Yang ngisi Akhirnya aku Waktu dia mau Nge-break Dia mau keluar gitu Terus Di bawahnya Kotaan itu kan Name of Employee Itu tuh buat kita Tulis aja nama kita Misalnya Elia Agustina Aku tulis nama Elia Agustina Nah dan terus Di sebelahnya Itu nomor ID Hongkong kita Itu kita tulis Nomor Hongkong ID kita Terus yang di atas tadi Juga ada nomor Hongkong IDnya Majikan Itu dia yang nulis Karena ini surat Dia yang pencet kita Nah terus Terus Di bawahnya Setelah kotaan kita Tadi nulis Alapat kita Itu juga ada Nomor telepon kita Juga Jadi Diisi nomor Nama kita Yang kota kedua Terus diisi Nomor telepon kita Nanti aku tulis disini Itu Rangkaiannya semua Terus aku kasih Pakai bahasa Indonesia Nah terus Di bawahnya itu Ada tulis Contract Terminit date Normal The last working day Maksudnya terakhir kita Misal Terakhir kita kerja Ini kan Ini suratnya itu Yang dikasih tinggal waktu Satu bulan Teman-teman Misal Kita Kerja Ini ngasihnya majikan Misal tanggal 1 Januari Nah yang di atas tadi Tulisannya 1 Januari 2019 Karena dikasih tinggal Satu bulan Jadi di bawahnya yang ini Yang The last working day Itu ditulis tanggal 2 Februari 2019 Nanti aku terus pakai Bahasa Indonesia semua Nah terus Ada tulisannya bawah lagi Reason for information Terminit of contract Maksudnya itu Alasan Reason itu alasan teman-teman Misalnya alasannya apa Not working well Misalnya dia ngasih alasan Kita kerja gak bagus Gitu Atau misalnya kita Kita bilang I cannot stay together with Misalnya Grandma Atau I have allergy For doggy Misalnya kalau kita ada alergi Kalau kita jaga doggy Jadi macam-macam alasannya Nah Tata-tata penting teman-teman Kita tuh harus ngasih alasan Jadi misalnya kita mau cari majikan lain Gitu ya Surat notice ini Yang ada alasannya Sama yang gak ada alasannya Itu lebih dipentingkan Sama imigrasi Maksudnya lebih Lebih apa Lebih cepat Soal visanya Dan lebih cepat Gak ada pertanyaan Macam-macam Itu kalau kita ada alasannya Kalau gak ada alasannya Itu tanda tanya Itu malah berbahaya Teman-teman Jadi buat teman-teman Kalau misalnya Misalnya tanda tangan Sesuatu Suat atau notice Yang gak ada alasannya Jangan mau Kalian gak bisa pakai bahasa Cina Minta pakai bahasa Inggris Ditranslate dulu Baru tanda tangan Jangan langsung ujuk-ujuk Dikasih surat notice Tanda tangan Gak ada alasan Atau alasannya memberatkan kita Kita kan gak tahu Jadi kalau kita nanti mau Kalau kita nanti mau cari majikan lain Nah itu yang memberatkan kita Maksudnya Kita bisa lama lah Bisa dapat pertanyaan macam-macam Dari imigrasi Waktu kita di Makaul Macam-macam teman-teman Jadi Tetapan jangan mau Tanda tangan Apapun Notice atau apa Kalau yang gak ada alasannya Satu Dan Kalau ada tulisan Cina Jadi kita gak tahu Alasannya dia memberatkan kita Apa gak Kita gak tahu Nah jangan sampai Jangan mau ya Itu tanda tangan Nah dan gitu Di bawahnya ada Signature of employer Itu sign Berarti itu tanda tangan dia Terus di sebelahnya Ada tanda tangan kita Sama aja Kalau kita sulat Kalau kita tuh nge-brick Juga sama Di bawah terakhir Itu ada tulisan tanda tangan Kita sama Tanda tangan employer Jadi kita tanda tangan dulu Nanti kalau dia terserah Dikasih aja Kita kasih aja Dia pasti tanda tangan Karena itu hak kita Untuk mengundurkan diri Dan dia juga punya hak Untuk mengeluarkan kita Kalau gak cocok Jadi Hak kita itu di Hongkong sama Masing-masing itu sama Jadi Dia punya yang sama Kita juga punya hak yang sama Nah teman-teman Itu adalah penjelasan aku Soal interminate Sama nge-brick Karena apa Banyak banget yang tanya Nah Banyak banget yang tanya Maksudnya Bukan ini Bukan untuk yang negatif Maksudnya Nge-brickan Nggak nge-brickan Kayak Ayo dulu nanti nge-brick aja Kita nge-brick aja Gampang kok Jangan nge-brickan seperti itu Ini bukan hal yang sepilih Kalau kita emang bener-bener Emang udah kita Enggak kuat Ya es oke Enggak masalah Enggak ada pilihan Kalau kita keluar Karena Di luar sana juga Banyak pilihan Kerjaan Banyak pilihan majikan juga Tapi jangan menge-pilihkan Karena Sejatinya Kerja dimana aja Itu sama Kayak aku Gitu ya Aku juga kemarin Sempat nge-brick dua kali Tapi bagaimana Memang Memang Itu memang udah Memang aku Memang gak kuat Aku juga gak 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 apa Gak nyariin kalian Untuk kayak aku Nge-brick dua kali Dalam setahun Gitu Enggak Dan alhamdulillah Mungkin Allah sayang sama aku Jadi walaupun aku Dua kali Alhamdulillah Bisa keturun Mungkin Atas kerjasamaan Majikan aku Karena kan aku balik ke majikan dulu Terus sama agent aku juga Yang selalu ngecek Ngecer ke imigrasi Jadi kerjasamalah Gitu Nah teman-teman Buat teman-teman Yang mau tanya Tanya lagi Bisa di kolom komen Karena apa Atau bisa follow Facebook aku disini Ali Agusnya 26 Karena Di Facebook aku Itu aku sering Nge-share Job Karena memang Aku ada kerjasama Sama agent disini Sama PT Indonesia juga Alhamdulillah juga Anak yang aku bawa Kadang suka ganti majikan Cece carikan ganti majikan Aku bawa ke agent aku Alhamdulillah juga Majikannya sebagian besar Oke gitu Jadi Itu termasuk kerjasama Teman-teman Gitu Ganti majikan Di pecap Itu Termasuk hal yang Banyak yang bilang Nggak sabaran Banyak yang bilang Nggak bisa kerja Banyak yang bilang Kita tuh Bosangan Terserah Tapi memang kadang Kalau memang Kita emang udah Nggak kuat Mau bagaimana lagi Karena di Makau sana Waktu aku ke sana Pengalaman Banyak banget Pengalaman Masing-masing Teman-teman disana Ada yang orangnya Kayaknya baik Sabar banget Tapi sampai dia Notice dua kali Ada yang baik banget Sabar banget juga Dia cuma dua bulan Dia keluar Nggak kuat Jadi Memang belum beruntung Gitu aja Proses keberuntungan Gitu aja Bukan gitu aja sih Nah Nanti setelah video ini Next berikutnya Aku akan jelasin lagi Tentang Bagaimana teraproses Ke Hongkong Gitu aja Karena banyak banget Yang tanya Masih banyak banget Yang tanya Bagaimana sih Masuk kerja di Hongkong Mbak kalau misalnya Aku udah setahun Di Indonesia Bisa nggak sih Calling visa Mbak aku dulu Udah pernah ke Taiwan Tapi bisa nggak sih Calling visa Mbak aku tuh Di Indonesia Udah 4 tahun Udah 3 tahun Udah 2 tahun Bisa nggak sih Masuk lagi Calling visa Tapi ke Hongkong Nah itu banyak banget Pertanyaan teman-teman Kayak gitu Dan Ada lagi yang tanya Soalnya simple aja Banyak yang tanya Mbak apa sih Salatnya jadi TKW Itu banyak banget Padahal Sudah banyak banget Di browsing Di google Ada semua Di youtube aku yang dulu Juga ada banyak banget Jadi Nanti video next berikutnya Aku jawabin semua Pertanyaan itu ya Karena memang Aku suka Ngeser-ngeser jawab juga Nah kalau ada yang Mau minat Masuk ke Hongkong Juga bisa ngubungin Aku juga Yang ngerti majikan Terus Tanya potongan Terus Bagaimana memperpanjang Pisa juga aku tahu Terus Buat paspor juga Terus Kita Udah finish nih Udah pernah finish nih Misal kita udah pernah finish Masuk majikan baru Baru seminggu Atau dua minggu Atau sebulan Dua bulan Kita gak kerasan Terus kita nge-break Kita mau nge-break nih Nah Itu nanti proses kita Gimana mbak di Makau Nah itu Kalau ada yang mau tanya Nanti bisa aku jawab Nanti juga di next video Semua aku jawab Aku Insya Allah Aku mau buat Apa Tentang Ini dulu Karena pertanyaan Banyak banget Dan ada lagi satu Mbak di Hongkong Hamil boleh gak sih Ada peraturan Untuk membolehkan Hamil apa enggak Karena di negara-negara lain Gak ada peraturannya Tapi di Hongkong ada apa enggak Nanti aku jawab setelah video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye See you next video Bye 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 Terima kasih.